Dewan Pemina Bapilu Partai Golkar, Idrus Marham mengatakan Koalisi Indonesia Maju harus tetap solid di Pilkada Jakarta. Idrus mengaku bahwa agenda kemenangan ini demi efektivitas pelaksanaan program kerja pemerintahan Perbogibran. Idrus mengatakan Golkar selalu melakukan pendekatan yang realistis, yaitu mengatur strategi memajukan kader berdasarkan hasil survei. Strategi tersebut yang membuat Golkar belum mengumumkan bakal calon gubernur yang diusung di beberapa daerah seperti Jawa Barat dan Jakarta. Golkar memilih untuk menunggu hasil survei terakhir bulan ini sebelum pendaftaran Pilkada dibuka. Nah oleh karena itu saudara-saudara sekalian, dengan dasar pemikiran ini maka Koalisi Indonesia Maju syaratnya adalah bagaimana supaya ini tidak terbagi. syaratnya adalah semua Pilkada harus dimenangkan. Koalisi itu, Koalisi Indonesia Maju harus solid, bertekad, memiliki komitmen yang sama untuk memenangkan Pilkada-Pilkada yang ada. Provinsi, Kabupaten, Kota. Nah untuk memenangkan ini saudara-saudara sekalian kan perlu solid. Ya perlu solid, perlu utuh, perlu kebersamaan. Dan untuk menjamin kebersamaan ini maka distribusi posisi kader-kader ini harus dilakukan secara berkeadilan. Kenapa harus secara berkeadilan? Karena di sini secara subyektif ada dua kepentingan. Kepentingan pertama untuk kepentingan KIM, Koalisi Indonesia Maju secara bersama-sama bagaimana dari pusat sampai ke bawah ini solid semua menjadi koalisi, garis lurus. Kemudian kepentingan yang kedua, kalau itu tidak bisa dicapai kan ada kepentingan-kepentingan subyektif partai. Nah ini kan jadi, jadi ini kan ini nah. Oleh karena itu maka salah satu cara untuk sampai pada limit waktu pendaptaran, Maka KIM harus melakukan komunikasi politik secara rutin, efektif, fungsional dan produktif untuk membicarakan bagaimana distribusi ya calon-calon, ya kader-kader partai yang dilakukan secara berkeadilan. Terima kasih telah menonton!